Masih belum terhenti, hingga saat ini polisi terus mengusut kasus pergelapan dalam pendapatan dan memasukkan surat dokumen tongkang. Di mana dalam kasus tersebut sudah ada tiga orang tersangka, dan salah satunya Afandi Susio alias Kaupe. Dalam kasus ini ternyata, pilih juga melakukan perlisaan kepada Diner Kendi, kekasih dari Kaupe. Diner S.K.M.P.A.J.H.I.K.B.S.P.A. Andri Ananta Yudistira mengatakan bahwa penyidik telah melayangkan panggilan pada selasa lalu di mana Diner Kendi tidak hadir. Saat itu Diner Kendi menunggu ke penyidik tidak bisa hadir, namun untuk alasan masih belum jelas, sehingga jadi kekasih menunggu alasan tersebut apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Diner Kendi menunggu alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti kami akan sampaikan kepada penyidik, apabila alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, kita akan melayangkan panggilan di luar. Pemanggilan ini sebagai saksi? Pasti sebagai saksi, karena ada kaitannya dengan kapal dan takbud yang digelapkan serta dipasukkan datangnya oleh sudara KA. Oke? Menurut Andri, jika nantinya alasan dari Diner Kendi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan dirayangkan untuk panggilan kedua. Diketahui bahwa pemanggilan Diner Kendi ini masih sebagai saksi, karena ada kaitannya dengan kapal dan takbud yang digelapkan serta dipasukkan datanya oleh KOAP. Terima kasih telah menonton!